Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Nganjuk. Pemirsa Satreskrip Polres Nganjuk mengamankan seorang pelaku penipuan dan penggelapan terhadap puluhan petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Dalam aksinya pelaku membawa kabur puluhan ton bawang merah milik petani dengan nilai hingga miliaran rupiah. Timacan Wilis Satreskrip Polres Nganjuk mengamankan Las Midi, warga desa Pojo Kejamatan Kuadungan Kabupaten Ngawi, pelaku penipuan dan penggelapan terhadap puluhan petani bawang merah di pasar tradisional Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Las Midi diamankan di rumah kosnya di desa Bantengan Kejamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dari hasil penyelidikan ada sekitar 36 petani yang menjadi korban dalam kasus ini. Total nilai kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat Las Midi membeli bawang merah ke para korban dengan sistem pembayaran akhir. Transaksi ini pun berjalan mulus sejak tahun 2008 lalu. Seiring berjalannya waktu, Las Midi mulai mengobral janji akan segera melunasi pembayaran setelah membawa barang. Tindakan ini pun dilakukan hingga berulang kali, bahkan Las Midi tidak bisa dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakannya. Karena kesal dengan tindakan Las Midi salah satu korban warga desa Bagorwetan Kecamatan Sukomoro Nganjuk ini, melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polsek Sukomoro. Setelah mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumpla barang bukti, diantaranya nota jual beli bawang merah, sebuah mesin cuci, tiga set sound system, uang tunai sebesar 88 juta rupiah, sebuah televisi, mobil jazz, sepeda motor, dan dua kalung emas. Melakukan atau mengambil barang, kemudian tidak dilakukan pembayaran atau melakukan penipuan ini, dilakukan sebagai mata pejabat, karena ada beberapa korban yang sudah kita periksa. Jadi berdasarkan laporan polisi, ada dua laporan polisi di Satreskrim, kemudian ada dua laporan polisi di Polsek Sukomoro. Tapi dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan, sehingga kurbannya kurang lebih 36 orang. 36 orang dengan taksiran-penaksiran perubian itu sementara adalah 2,5 miliar. Motifnya seperti apa? Jadi modus operandi dari Tersangka ini adalah terkait dengan jual beli bawang merah. Awalnya tersangka membeli bawang merah, kemudian diambil untuk dijual. Beberapa hari kemudian baru dilakukan pembayaran. Transaksi ini sudah berlangsung lama, sejak tahun 2008. Dan kemudian terakhir-terakhir ini tersangka tidak membayar dari bawang merah yang dibayar. Atas perbuatannya pelaku terancam di jerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Biar gak ketinggalan update video terkait dengan jual belaku 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 terkait dengan